Sebelum melanjutkan dialog, kita simak dulu pergerakan IISG pada pembukaan perdagangan sesi 2 ini bersama reporter Patricia Mapalie dan Jurokamera Rian Nuryaningsi serta Hari Adi Jamal dari Busa Efek Indonesia Jakarta. Patricia, bagaimana pergerakan IISG pada penutupan sesi 1 dan sektor apa saja yang mempengaruhi pergerakan IISG? Pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah sama seperti pembukaannya pagi hari tadi, di mana indeks harga saham gabungan pada penutupan sesi 1 ditutup di level 5.957 atau mengalami pelemahan 0,7% atau belum mampu menuju ke level 6.000 di mana indeks harga saham gabungan pagi hari tadi dibuka di level 5.993. Saya kembali ajak Anda untuk melihat posisi indeks harga saham gabungan pada pergerakannya di sesi 2 perdagangan hari ini di mana indeks harga saham gabungan bisa disaksikan masih bergerak di zona merah begitu atau mengalami pelemahan 0,71% di level 5.957. Sementara nilai perdagangan sudah mencapai 2,6 triliun rupiah dan lebih dari 3 miliar lembar saham sudah beredar sementara untuk frekuensi perdagangan sudah mencapai lebih dari 225 ribu kali transaksi. Pada penutupan peragangan sesi 1 tadi ada 9 dari 10 sektor mengalami pelemahan sehingga indeks harga saham gabungan belum mampu rebound menuju ke zona hijau di mana pelemahan terbesar terjadi pada sektor agrikultur yaitu mengalami pelemahan sebesar 2,12% dan diikuti dengan sektor aneka industri yang mengalami pelemahan 1,19%. Cikal Baik, terima kasih Patricia Mabel ini di Juru Kamera, Rian Nurian Vingsi serta Harini Jamal dari Bursa Efek Indonesia Jakarta Baik, terima kasih telah menonton!